Intro Oke, halo ketemu lagi Senang banget nih ya, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan para alumni Iluni FEBUI Yang sudah sukses dan banyak sekali pengalamannya Apalagi sekarang dalam kesempatan patokan Yaitu adalah podcast alumni tentang kompetensi, karir, dan pekerjaan Yeay, oke Nah sekarang nih kita mendapatkan kesempatan istimewa Bisa bertemu dengan Mbak Tantia Halo Mbak Tantia Halo Mas Dany, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, sehat Wah asik banget nih Apalagi Mbak Tantia ini datang jauh-jauh nih ya Mungkin nggak jauh-jauh banget ya Tapi kalau pekerjaan sehari-hari ini di area Serpong nih Nah sekarang Mbak Tantia angkatan 2006 ya Nah kalau sekarang ini Mbak Tantia Bekerja sebagai Chief Operating Officer di Monash University Indonesia By the way selamat ya Baru diresmikan dan Sebenarnya udah lama berjalan tapi baru diresmikan Dan sudah mendapatkan restu udah berjalan di Indonesia Kampus swasta luar negeri pertama di Indonesia Wah keren banget nih Oke nah sekarang kita akan ngomongin banyak tentang topiknya Adalah managing teamwork nih Mbak Nah mungkin boleh cerita dikit tentang bagaimana perjalanan karir dari Mbak Tantia sendiri Silahkan Oke makasih Mas Dani Jadi aku itu lulus di 2010 Masuk 2006 lulus 2010 Sampai sekarang selama 12 tahun bekerja Itu sudah 7 kali pindah 7 kali pindah 12 tahun 7 kali pindah Rata-rata kira-kira Dihitung sendiri ya Jadi pernah di perusahaan research Itu karir pertama kemudian pindah jadi headhunter Terus pindah lagi di startup digital OOH Kemudian baru mulai masuk ke startup yang fundingnya lumayan besar Jadi masuk ke Traveloka Kemudian ke Alodokter Ke Zenius Baru yang kurang lebih hampir 1 tahun terakhir ini di Monash University Indonesia Pasti ini banyak sekali nih pengalamannya Apalagi pernah di beberapa company Ini juga multinasional ya Sebelumnya kemudian di startup Yang udah serisnya gak kehitung lagi gitu ya Nah pasti udah banyak sekali nih pegang tim Mungkin pertama-tama nih Kira-kira waktu pertama kali pegang tim sendiri itu berapa orang Dan terus bagaimana pengalaman pertama kali Apakah ada hal-hal yang bikin shock gak Atau ada hal yang wah sangat seneng banget nih Ya jadi pertama kali pegang tim itu ketika di headhunter Jadi headhunter itu aku punya tim 2 orang Jadi masih kecil sekali timnya Kemudian awal-awal itu memang sempat merasa shock Jadi shocknya karena Oh ternyata sebagai tim kita Sebagai leader Tidak bisa lagi hanya memikirkan Oh ya penting urusan gue kelar gitu Tapi ternyata Oh banyak yang harus kita perhatikan Development dari timnya Kemudian pencapaian targetnya mereka Dan sebagainya dan sebagainya Jadi Banyak shocknya di awal Tapi juga yang bikin seru bersamaan dengan Gue kelola yang di headhunting Gue nyobain ikut klub namanya Toastmasters Oke Nah di Toastmasters itu serunya adalah Karena kita managing tim Dan di tim itu sifatnya kan Organisasi nirlabak Jadi kita gak bisa istilahnya mengancam Eh lu pilihan kerjaan lu ya Gak bisa ya Karena semuanya juga kita gak ada Yang dibayar Bahan kita yang mengeluarkan uang Untuk running Toastmasters Club Tapi disitu gue banyak belajar Menyesuaikan bagaimana Leading by inspiring Bukan threatening Pertama kalinya Ngerasain leadership Pengalaman leadership Dan juga Mimpin tim itu justru di Toastmasters Oke tadi dibilang tuh ya Leading by inspiring Not threatening Itu By the way nanya-nanya Kalau biasanya nih Tantia galak gak sih Sama tim Nah itu mungkin harus ditanyain Tapi Tapi kalau melihat dari Semoga ini Testimoninya bukan Dari gue doang ya Tapi maksudnya Kalau dibilang sama yang lain Katanya sih Tantia ini Detail Jadi Gue cukup Sangat memperhatikan detail Tapi bukan karena detail Kalau nanti-tel operasional Tantia itu gak bisa dipisahkan Coba menurut gue bahwa The devil lies in the details Ketika kita Memperhatikan detail itu Banyak hal yang Masalah yang mungkin gak kelihatan Muncul di permukaan Tapi karena we Going through the detail We can see Ada potential-potential problem Oke Mantap Jadi Sebenernya The devil is in the detail ya Karena itu juga kemampuan Untuk seorang Leader yang baik Bagaimana managing timnya Jangan lepas dari hal yang detail Nah berarti Kalau gitu Mungkin pertanyaannya adalah Bagaimana gaya Memanaging timnya nih Apakah Apakah Are you into Micro Or Makro aja gitu Micro managing Or Micro managing Nah Menariknya Yang gue lihat Memang Leadership style itu Akan berbeda Tergantung dari jenis organisasi Dan juga jenis tim yang dipimpin Jadi pengaman gue tadi Mulai dari Headhunting 2 orang Kemudian Pindah ke company Berikutnya Kemudian pindah ke Traveloka Traveloka itu Pengaman gue mimpin Dengan tim terbanyak Jadi Ada satu waktu Gue memimpin 400 orang Di Traveloka Kemudian Karena kita Waktu itu aku running Customer operations team Jadi tim yang paling Manpower heavy lah Di dalam Tim Traveloka Nah Kemudian pindah ke Tim yang lainnya Pindah juga Company nya Yang gue lihat Memang style itu Akan berbeda-beda Tergantung dari jenis tantangan Yang dihadapi Kalau gue sendiri I like to start with What is the big picture Sebenarnya apa sih Yang kita ingin capai Sebagai sebuah tim Apapun timnya Tim itu customer operations Tim marketing Tim operations Kita sebagai tim ini Sebenarnya kita ingin mencapai apa Kemudian dari situ Gue turunkan ke dalam Big Goals Tapi goals yang Bukan big and high Yang akhirnya Untuk menyebutkan aja Goal nya itu Sudah susah banget Tapi What are the simple things Yang kita mau achieve Kalau kita bisa simplify Gue simplify Jadi tiga hal Paling maksimal Tiga hal So people can remember Sebenarnya kita ingin mencapai apa Baru kita turunkan lagi Ke Masing-masing Team members itu Harus Melakukan apa Dan kompetensi seperti apa There are Many things Pastinya many things Yang menarik Apalagi karena Di dalam Berapa tahun 8 tahun terakhir ini Gue di start up Jadi Banyak hal yang Expect And expected Dan Juga banyak hal yang menariknya adalah Kita sebenarnya Sama-sama belajar Barengan tim Karena Kita pun menghadapi hal itu Baru saat itu juga So That's Interesting Tadi kalau dibilang ya Mungkin Sangat-sangat Luar biasa tuh Bisa 400 orang Sekaligus gitu ya Dan itu apakah ada Layernya Atau Gimana tuh Secara strukturnya Ya Jadi Menarik Traveloka itu Ketika gue baru masuk Traveloka ini Punya customer service team Sebenarnya kita start Sangat kecil saat itu Hanya 20 orang Dan tidak ada layer Jadi karena tidak ada layer Berarti Juga agak Jadi membingungkan Sebenarnya siapa Reporting ke siapa Siapa yang control Performancenya siapa Kemudian Karena transaksinya ya Alhamdulillah saat itu Terus-terus meningkat Beriringan dengan transaksi itu Juga komplainnya juga Tambah banyak Karena komplainnya tambah banyak Timnya Juga kita kembangkan Dan kita bagi kompetensinya Tim Traveloka Customer operation 400 orang itu Gue bikinkan Job band Jadi di Traveloka Belum pernah ada job band Sebelumnya Tapi gue introduce Konsep job band Dari job band 1 Sampai job band 8 Kemudian Di dalam situ Juga dibagi lagi Dalam sub team Satunya punya leader Kemudian punya manager Senior manager Baru head division Oke Jadi Tantia mulai itu ya Dalam hal Organizingnya ya Wah menarik sekali Nah ini Pertanyaan berikutnya nih Dengan pengalaman Bikian Mungkin banyak yang Ketika baru pertama kali Ketemu sama timnya Ini mereka Kurang berpengalaman Ya Nah itu gimana Menghadapinya Apa yang dilakukan Tantia waktu itu Menurut gue Salah satu pengalaman Yang satisfying Di Traveloka adalah Karena kita customer operations Jadi banyak yang kita Recruit itu memang Tidak seluruhnya Lulusan S1 Bahkan Ada yang lulusan D3 Dan juga SMA Nah Mereka Datang mereka punya semangat Tapi Technical skills Terbatas Pasti Karena kita harus Mengembangkan dari Foundationsnya sekali Bagaimana melayani customer Nah Tapi Menurut gue itu Pengalaman yang rewarding Karena disitu Gue melihat bagaimana Mereka berevolusi Sampai gue graduate Dari Traveloka Yang para lulusan SMA ini Sudah jadi team leader Bahkan jadi manager Kemudian Yang menurut gue rewarding Adalah Bagaimana bahwa Pengalaman mereka Di Traveloka Membantu Mengembangkan Internal confidence Sehingga mereka Percaya atas Kemampuan mereka sendiri Dan mereka Mengembangkan Keunikan-keunikan lain Dan jadi Pribadi yang unik Dan juga talenta yang unik Yang bahkan mungkin Dicari lagi oleh Company startup lainnya Malah di ini ya Di bajak ya Weh Biasanya kan kita suka Bajak Nah kita malah di bajak ya Justru Katanya itu adalah Tanda kesuksesan Kita bisa Mengembangkan tim Kalau tim kita di bajak Ya Agak-agak beti juga sih ya Tapi jangan sampai Baper lah ya Oke Nah Berarti ya Mungkin Kalau misalnya kita Juga berhadapan dengan Tim yang Kurang berpengalaman Ataupun Yang sudah Sangat berpengalaman Nah kita Mungkin di satu sisi itu Pernah juga gak Ini tim ini udah sangat-sangat Wah Pengalaman banget Bahkan mungkin ada anggota timnya Lebih tua Daripada kita Udah lebih pengalaman Daripada kita Yang ada kita Kalau misalnya datang itu Kayaknya kita tuh udah Gak pernah kecil gitu ya Pernah gak kayak gitu Mengalami Ya Nah ini Mungkin ini mungkin Bagian dari dukanya juga Mas Zani Jadi Aku di Ketika awal Ketika mulai Memimpin Tim yang agak besar Itu saat itu Usia aku 24-25 Aku memang punya keraguan Bahwa Kayaknya kalau Tim membersku Lebih Berusia Dan lebih berpengalaman I'm afraid Aku takut-takut Gak bisa memberikan Additional value lagi nih Buat timnya gitu Tapi Seiring berjalannya waktu Majority yang Pimpin memang Lebih Berpengalaman Tapi menurutku Semua Team members Termasuk aku sendiri Akan membawa Kurnikan Di dalam tim So Sehingga Akhirnya kan Gaya leadershipnya Juga akan disesuaikan Untuk dengan Team members Yang misalnya Lebih Berpengalaman Kita tidak Dalam bentuk yang Direktif Menyuruh Tapi lebih kepada Memberikan vision Kemudian Menginspirasi mereka Memberikan semangat Dan juga Memberikan pandangan Yang Sebutnya Lebih kekinian Sehingga Mereka pun Sebagai sebuah talent Seorang talentnya Pun akan evolving Dengan sendirinya Kemudian kita saling Silahnya meramu bareng Sehingga tidak lagi Ada border bahwa Oh I'm older You're younger Dan sebagainya Tapi we are Part of this This whole big thing Called a team Itu jadi keinget Situational leadership Yang bagaimana Ngadepin Kalau untuk Tipe orang ini Adalah directing Tipe orang ini Adalah coaching Tipe orang ini Adalah Apa namanya Itu Kita Memberikan Publikasinya Dia Untuk melakukan sesuatu Ya Nah Kalau selama ini Misalnya Kita sekarang Mengelola Suatu tim Pernah gak Dibetein Atau Mungkin Di Diemin gitu ya Pada suatu waktu Ini ada Kasus atau apa Terus Tatiang ambil Suatu keputusan Terus timnya Pada bete gitu Pasti pernah Ketahuan ya Kayaknya Ya mungkin Bukan salah kita juga ya Tapi ini Gak ada ping gitu Gimana sih Nah ini kan penasaran Gitu kan ya Jadi Untuk ketika Memimpin tim itu Gak selalu Kita sebutnya Rainbows dan daisy Thunderstormnya Banyak banget gitu kan Dan buatku Itu semua beriringan Yang senang Yang duka itu beriringan Cuman Aku Particulurly Akan merasa Sangat Merasa Kesulitan Sebenernya Kesulitan dalam arti It's going to be Very difficult thing Adalah Kalau In one Or two cases Or Many things In In the journey Kita harus Terpaksa untuk Let go People Dan itu It's always become A hard case Bisa terjadi Kasus integrity Kemudian juga bisa Performance Tapi letting go people Yang kita sudah Bekerja bareng For me It's always hard Itu salah satu Yang dukanya Yang Wow But then Bukan berarti Itu harus dilakukan Atau tidak harus dilakukan Of course Itu harus dilakukan Tapi dalam arti It needs to be done In a proper way Sehingga It doesn't become A garage So Managing Bahwa Itu ketika Hal itu harus terjadi Tapi Kita Dengan bersamaan Juga memberikan Sebuah Setelahnya Pembelajaran Dan juga Agar Orang tersebut In my mind Adalah Dia akan terus Berevolusi Dan juga Menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Itu yang aku selalu Tanamkan di mindsetku Ketika Harus terpaksa Melakukan hal itu Memang itu Ada kalanya Seorang Leader ya Memutuskan sesuatu That's the job For a leader Tapi Pertimbangan-pertimbangan Apa Biasanya dilakukan Ketika Misalnya Timnya ini Tidak sejalan Dengan tujuan Langkah-langkah Biasanya dilakukan Kalau misalnya Ini kok Lambat ya Tidak progress ya Kok Tidak sesuai Sama objektif Jadi ini Gue juga Ngalamin Biasanya kita Selalu dituntut Hasil Quality Speed Barengan Harus semuanya Barengannya Kalau padahal Kalau di Golden Triangle Itu gak bisa Barengan Tapi harus bisa Barengan Nah In many ways Terutama karena Pengalaman di syarab itu Kita kan sama-sama Discover Jadi hal yang kita Gak pernah Ngerasain Oh Terlah jalanin Loh Ternyata ada Loh Kayak gitu Jadi pernah Satu kejadian Ini setelah Travel Local Mimpin tim yang Juga lumayan besar Berapa saat itu Seratus orang Kemudian Gue menemukan bahwa To achieve the result Ternyata ada yang Mengorbankan quality Dan itu ketika hal itu Ditemukan Sudah Lumayan ada Beberapa bibitnya Jadi In one time Itu dibersihkan Sekaligus Kemudian Ditransformasikan Agar mereka Fokusnya tetap Kepada quality It's It's a hard Hard time It's really hard time Tapi That That needs to be done It is a hard time That time Dibetein itu Sudah luar biasa Sampai Saya ke kantor Kayak Di betein atasanku Juga sama Tapi Kalau itu tidak Dilakukan saat itu Maka Belakangnya akan Jauh lebih Suffer lagi So That's always Making the Hard decision Tapi memang ya Harus Tahan ya Bagaimanapun Jangan sampai Kita Kebawa Kedalam Perasaan Atau baper Gitu kan Is Business Nothing personal Iya kan Iya On that part Yes One side Is Nothing personal But it's not easy Juga kan Karena At the end kan Kita semua Personal-personal Punya personality Empati Jadi itu pun Tidak baperan Tapi di marry Tetap Dengan empati Betul That's One of Important skill Yang Kalau kayak gitu Gimana tuh Kiat-kiatnya Menghadapi Misalnya Ada tim Yang tidak Mau menjalankan Sesuatu Tapi pendekatannya Dengan empati Seperti apa Misalnya Banyak Mengalamin Misalnya Multiple Circumstances Jadi Misalnya Menurut gue Oh Satu hal ini Menurut gue Ini sesuatu yang Tidak bisa Satu dimensi Jadi multi dimension Empati itu adalah Menurut gue Gue melihat dari Understanding Sebenarnya Apa sih yang Melatar belakangi Sesuatu itu terjadi Karena gue selalu Percaya bahwa Semua orang itu Punya niat baik Intention Masuk ke company Kemudian Intention Bergabung Sebuah tim Intention dia Untuk bisa membawa Pulang hasil Bagi keluarganya It's always a positive one Tapi kalau tidak berjalan Sesuai harapan Maka tugas gue Sebagai leader Untuk punya empat itu Untuk menggali What is exactly The problem Sometimes Memang Banyak hal Problem itu Dalam arti Memang Mungkin orang ini Tidak cocok Dengan Kondisi tim Dan kondisi organisasi Saat itu Yang berada dalam Kecepatannya startup Mungkin memang Dia tidak cocok Dengan Yang seperti itu Dan It's a mutual decision Tapi sering juga Sebenarnya banyak latar belakang Yang lain Oh kenapa Dia tidak cocok Lama situ Karena Dia sebenarnya Orangnya senangnya Ngomong Dikasih kerjaan Administratif Jadi ya Wah tidak cocok Berarti ketika Kita switch Cara bekerjanya Baik lagi Dengan empati itu Dia bisa lebih Berkembang Because They find Who they are And where they need to belong Mantap sekali Memang itu ya Harus benar-benar Mengenal profilnya juga ya Dari tim Sama juga Dari anggotanya Masing-masing ya Nah Bagaimana mengapresiasi tim Ya So Kembali lagi Apresiasi itu Bagi setiap orang Itu akan berbeda-beda Maksudnya Setiap orang akan punya Keinginan untuk Diapresiasi dengan cara yang berbeda So I need to discover What they want Nah Apresiasi itu Kalau kita bicara tentang Teknikalnya Bisa jadi Maksudnya kita bisa Teknikal dengan Kita merayakan Kalau dulu di Traveloka Best customer service Kemudian Best agent Ticketing Terus setiap bulan Selalu kita apresiasi Dengan hal tersebut Tapi This is more like What we call it Celebration Celebration is needed But Sometimes It's much deeper than that Mungkin bagi mereka Makna apresiasi itu adalah Ketika mereka Merasakan bahwa Apa yang mereka sarankan Diimplementasikan di dalam That's also an appreciation Mungkin yang lain Apresiasinya adalah Ketika bisa berdialog Dengan Yang lebih tinggi lagi Misalnya dengan jajaran Si level Mungkin yang lainnya Yang disebut apresiasi adalah Ketika dikasih tugas Dan challenge baru Nah Menurutku Apresiasi itu penting Celebration also important But most important adalah Understanding What they truly need As a person Wah mantap ya Tadi kita udah Banyak dengar Tentang bagaimana Situasi ketika Misalnya timnya itu Tidak jalan Kita bisa memberikan Dorongan Dengan bereng pati juga Terus juga Memapresiasi kan Jadi gak hanya Punishment aja Tapi juga ada reward Ada apresiasi kan Nah mungkin Pertanyaannya Yang berikutnya adalah Selama pengalaman nih Misalnya Udah di berbagai macam Organisasi Dan juga perusahaan Tadi udah sebutkan juga Paling banyak 400 ya Paling sedikit Team members Waktu di Head hunting Dua orang Oh dua orang Oke Jadi dari 2 Sampai ke 400 Iya Nah kira-kira Paling seneng nih Atau So far Selama pengalaman Paling seneng Mengelola Berapa banyak tim Yang langsung direct report Ada Prevency khususnya Ada Jangan kebanyakan nih Atau jangan kedikitan gitu Jadi Emang semakin Banyak Team membersnya Pasti juga kita Isi yang dihadapinya Semakin beragam gitu ya Gue Kalau Gue sebenarnya One thing that I enjoy Actually Bisa Understanding Multiple Setelahnya Dimensi yang berbeda Untuk menghadapi Masa yang sama Maksud That's why I really enjoy Alhamdulillah Tempat kerja yang sekarang Di Monash Karena Disini gue Bisa running Marketing Sekaligus operations Sekaligus student Recruitment Sekaligus sales Sekaligus finance Nah Gue 360 degree Seperti itu Itu bisa Enriching lah Jadi dan gue bisa Bisa memberikan wisdom Oh ini terjadi Bukan karena Si Anu gak suka Mas si Anu Ini karena Hal yang lebih luas lagi Tapi kalau misalnya Dibilang preferensi Team members berapa I mean Any numbers We need to be able To take it Tapi More than 10 Memang udah sulit More than 10 Sudah sulit ya Tapi tetap It's not but quantity ya It's but quality nya kan Mau dikasih 2 Syukur Mau dikasih 400 Syukur Mau kasih 1000 Juga syukur Tapi Kalau misalnya boleh Ya mungkin Gak lebih dari 10 ya Tapi Direct reports nya Ya memang Tergantung juga ya Dari setiap Organisasi Perusahaan Itu beda-beda Juga secara natur ya Nah sekarang Kalau misalnya Yang di tempat kerja sekarang Tadi dibilang Kedengarannya kayak Startup juga nih Nah gimana tuh Mengaplikasikan Dengan tim yang ada sekarang Gaya startup Untuk institusi pendidikan Iya Nah ini yang Gue sangat enjoy juga Bahwa Moana sebagai Institusi pendidikan Mereka pun memberikan Mandatenya untuk Meran ini Dan kita semangatnya Sama startup Jadi Ketika kita meeting Itu saya bilang We are a startup Sehingga dengan startup itu Kita Mencoba Meliminasi Borders Artinya Kita gak mau kayak Oh kerjaan gue ini Kerjaan lo gitu Jadi kita sebisa mungkin Semua orang itu In touch with everything Trying to make people Understand everything Sehingga kita juga bisa Speed Dengan lebih cepat Dan Satu hal lagi adalah Managing resource yang efisien Jadi Hal-hal yang Mungkin di Institusi lainnya Itu memberlukan Tenaga kerja Sepuluh kali lipat Kita bisa running Dengan sangat efisien Saat ini Tim Monash Untuk tim profesionalnya Hanya tiga belas orang Wow Tiga belas orang Mengelola berapa Banyak sekarang mahasiswanya Cukup banyak Kita sudah Seratus Dua mahasiswa Untuk Batch yang pertama Batch pertama ya 120 di Operate Oleh Tiga belas orang Luar biasa Ini memang Timnya Startup banget ya Tapi Saya juga banyak belajar gitu ya Kalau misalnya juga Dari denger-dengar Pengalaman Tantia Sebelumnya kan Kita juga banyak Ngobrol gitu kan Nah Kalau misalnya Dikaitkan ya Dengan Sekarang Gaya startup Yang lean gitu Itu seberapa Bebaskah Atau seberapa Terbukakah Siapapun bisa datang Ketantia untuk Suatu permasalahan Mungkin ada Bisa diceritakan Kejadian-kejadian Pengalaman gitu Tanpa ada sekat Atau tanpa apa Karena ini mungkin Lean semua gitu ya Gimana Jadi Jadi Yang gue bawa juga Dari dunia startup itu Adalah Benar leannya ini Jadi Kita Tidak ada Sekat Dalam arti Ketika ada terjadi sesuatu Leader yang paling atas Taunya paling akhir Karena disposisinya Banyak banget Yang gue terapkan sekarang Anyone can come to me For any problems Tidak peduli Level Posisi Dan sebagainya Apapun Permasalahannya We try to solve it I try to solve it Atau Gue akan coba Lihat Ada gak benchmark Kasus tersebut Misalnya Dengan induknya Disana Dan siapa nih Yang bisa Dihubungi Agar Kita bisa Nyelesaikan bareng So Dengan begitu Gue berharap Bahwa Kita moving itu cepat Karena Segala sesuatunya Terjadi sangat cepat juga Kebetulan Di kampus sekarang itu Term itu pendek Gak 6 bulan Tapi hanya 3 bulan Jadi dengan gitu Juga Speednya muternya Cepat banget So Ya But That is What is exciting Dengan Tim yang sifatnya Startup adalah Drive Motivation Kemudian Energinya Itu luar biasa I hope that Sampai Seberapapun Kita besarnya Organisasi Universitas ini Nantinya Spirit startupnya Ini tetap ada Disana Berarti Waktu pertama kali Join nih Ke institusi Monash University Yang di Indonesia Itu Udah ada Prosedur yang Settle kah Atau juga Mulai Atau misalnya Ngambil dari luar Dari Induknya Diterapkan Indonesia Atau harus ada yang Di Ajust dulu Diterapkan Jadi Banyak foundation Yang sudah ada Undang-undangnya Disana Kita bawa Kemudian kita Terapkan disini Tapi lebih banyak Lagi yang Baru Karena Ini adalah Negara baru Bagi mereka Kemudian banyak Yang mungkin Tidak 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 sejalan Dengan Apa sih Kondisi Demografi disini Sosial politik disini Sehingga kita harus bikin Aturan pendukung lainnya Yang baru-baru The interestingnya Juga adalah Kadang Kita We just need to go with it Misalnya Tahun kemarin Ketika pembukaan Kohot pertama Kita mengadakan Orientation mahasiswa Kemudian Standardnya Ada gak ya Ini standard Orientation mahasiswa Oh Just do it Kayak Opt ya Dulu namanya apa Kalau di Ketanya Tantia Orientation mahasiswa Namanya Opt Atau apa OSPEC OPK Wah namanya beda-beda Kalau saya namanya Dulu Opt Just do it Kayak gimana Kan gak boleh ada pelonco Gitu ya Kalau Kalau boleh asik banget Nah jadi So We just create Our own Standard Kita bikin high production Online Orientation mahasiswa Dimana mereka Kita sajikan dengan Online seperti kita Production TV show Kemudian Itu justru menjadi Standard baru And it makes The team Also excited Karena Oh We creating something new Kita Discovering something new Yang bahkan menjadi Suatu standard Yang Kayak gini loh Production online Event tuh nantinya Akan dibawa seperti ini That's just one of Project example Jadi ada Satu standard baru Dengan satu Organisasi baru Gitu ya Nah Kalau tadi kan Kita udah ngomongin Tentang bagaimana Menghadapi tim Kemudian Mengelola tim Kemudian Kalau sekarang nih Mungkin sedikit Kembali lagi ke awal Menyusun tim Dari awal Misalnya Itu Ketika Diberikan job Gitu ya Nih You are As the COO Terus These are your teams Terus gimana tuh caranya tuh Untuk bisa Ini susun Kamu ngapain Kamu ngapain Kamu ngapain Ya Jadi Kebetulan pengalaman gue Untuk initiating team Itu Lumayan sering Jadi I even Have my own personal branding Aku I call myself As an enabler An evolver Enabler dalam arti Kebetulan pengalamannya ini Banyak Menginisiasi team Jadi Seperti contoh Misalnya Di alo dokter Itu juga Sama masuk Gak ada timnya Yang ada cuman Kita mau bikin produk ini Oke Terus Ya udah Ditentukan aja Oke Jadi Yang gue lakukan adalah I need to understand Produk ini sebenarnya Ingin mencapai Seperti apa sih Kemudian untuk mencapai ini Apa saja Layanan belakang layar Yang harus dilakukan Kemudian kita Breakdown Dari situ Gue mengdefinisikan What kind of people That I need to hire Karena As a startup juga Resource sangat sedikit Jadi Kalau bisa satu orang itu ya Kerja sepuluh orang gitu lah Jadi Kalau bisa Semuanya dikerjain gitu Jadi So what kind of persons Yang harus kita hire Technicalitiesnya Seperti apa Terus Tapi Personalitynya juga Kayak gimana So After that Kita menempatkan Orang-orang ini Tapi gak akan selalu Bahwa orang yang ditempatkan Pertama Akan selalu Menjadi Istilahnya patron Yang sama Bisa jadi setelah itu Produknya berevolusi lagi Kemudian layanan kita Berevolusi And then we need to Do that Mix matching Oh mungkin yang ini Harusnya Dipindahkan ke sini Kita tambahkan lagi Fungsi yang baru Kita support dengan teknologi ini Sehingga timnya Bisa semakin Berkembang secara Technicalities Tanpa harus Exponentially increase The number of the members Oke Jadi ada End goalnya dulu Baru nanti Ditarik mundur ya Sehingga nanti bisa Organizing Untuk job Tadi job band Yang tadi dibilang ya Job band itu Ya One of the stage One of the stage-nya ya Kita pakai job band Tapi ketika baru mulai awal We hire more like The function first Oke Setelah timnya itu Semakin besar baru Kita perlu Bikin job band-nya Sehingga Organisasinya Lebih rapi Oke Oke Thank you Nah Dari situ ya Berarti kita tadi Udah banyak banget Belajar Dari Tantia ya Bagaimana Mengelola tim Dan terus juga Banyak sekali kejadian Pengalaman Yang sudah lalui Dan itu semuanya Bisa juga Memberikan inspirasi nih Buat teman-teman Mahasiswa Ataupun juga Para alumni-alumni Nah sekarang mungkin Paling Terakhir nih ya Kalau Sekarang kan kita Ngomongin tentang Mengelola tim Tapi Bisa gak Kita misalnya Memberikan Kiat-kiat nih Apa Tiga kemampuan Dan keahlian Yang dibutuhkan Agar bisa menjadi Team leader Yang mumpuni Menurut gue Yang pertama ini Adalah Empathy Kita perlu Merasakan Apa yang Orang lain rasakan Bukan untuk Kebawa baper Tapi untuk kita Memahami Bagaimana Cara kita bersikap Dan juga Bagaimana cara kita Mengatur Agar environment itu Mendukung Masing-masing orang ini That's first Kemudian yang kedua Menurut gue Menurut gue adalah Motivating Jadi Memotivasi orang Agar Mereka Bekerja dengan Internal motivation Jadi bukan Balik lagi Bukan merasa Terancam Bukan merasa Karena takut Bukan merasakan Takut kehilangan Pekerjaan But they feel like That drive Itu come from Themselves That motivation Yang bisa Membangkitkan Kepercayaan diri mereka Motivasi itu Akan sangat Membantu sekali Mengembangkan Dan menguatkan Tim And the most The third one Third but not least Is the vision We need to have A clear vision Apa yang ingin Kita capai Dan vision itu Kita turunkan Kepada Tim members Tapi kalau kita Gak punya vision Kita juga gak ada Kompasnya Akhirnya timnya Jadi Apa Chicken Tanpa induknya So we need to Have that vision Wih Tadi Empathy Motivation And vision Wih Itulah Cara G2 Anti-baper Mengelola Tim Teman-teman Semua Ini belajar Langsung Dari Ahlinya Dari Tantia Tantia juga Tadi mengatakan Sebagai Enabler Dan juga Involver Evolver Oke Evolver Gitu ya Nah ini Banyak sekali Yang tadi kita Udah Dengarkan ya Dari perbincangan Kita dengan Tantia Dan tentunya Ini diharapkan Bisa menginspirasi Kita Untuk bisa Menitik karir Dan juga menjadi Profesional Yang tangguh Ya di jaman Now sekarang Bagaimana Mengelola tim Dan juga Jangan Baperan ya Yang penting Kita disini Bisa menunjukkan Potensi kita Yang sebesar-besarnya Nah jadi Terima kasih Tantia Atas Kadirannya Untuk di Podcast kita Kali ini Nanti Kalau ada Waktu lagi Boleh ya Kapan-kapannya Kita ngobrol-ngobrol Lagi nih ya Udah banget Thank you Oke Terima kasih semuanya Sampai ketemu lagi Di dalam Sesi Berikutnya Oke Bye Bye